Pertama, kita membuka kembali permohonan pemesanan melalui aplikasi. Yang akan segera kita buka lagi kepada masyarakat. Kedua, ini yang jauh lebih penting adalah kami akan membuka layanan penukaran uang secara kolektif. Secara kolektif. Secara kolektif. Secara kolektif kepada masyarakat. Kolektif kepada masyarakat ini kepada siapa saja. Pertama adalah kepada kementerian, lembaga, dan instansi. Kedua adalah kolektif kepada korporasi, kepada asosiasi dan perkumpulan. Dan juga kolektif kepada masyarakat itu sendiri. Jadi kami tinggaskan kembali bahwa Bank Indonesia akan melakukan penukaran secara kolektif kepada kementerian, lembaga, instansi, korporasi, asosiasi, perkumpulan, dan masyarakat. Lalu bagaimana tata cara pengaturan dan pengaturan untuk proses pemesanan ini? Pertama adalah untuk kementerian dan lembaga. Untuk kementerian dan lembaga. Siapa yang dapat melakukan penukaran adalah pegawai kementerian, lembaga, dan instansi. Dan dapat menyertakan koleganya minimal 17 orang. Artinya selain pegawai dari kementerian dan lembaga instansi, dia dapat menyertakan pihak lain, koleganya. Apakah keluarganya atau kawannya minimal, minimal 17 orang. Minimal. Jadi artinya satu orang bisa mengajukan permohonan lebih daripada satu. Kedua, ini instansi termasuk pemerintah daerah kemudian di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua adalah penukaran kolektif untuk korporasi, untuk asosiasi dan perkumpulan. Korporasi ini termasuk BUMN, perusahaan swasta, dan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian asosiasi. Asosiasi beberapa asosiasi. Misalkan asosiasi ahli gizi, ataupun asosiasi dokter, dan segala macam. Semua asosiasi yang sudah terdaftar. Berikutnya adalah perkumpulan. Nah ini perkumpulan banyak sekali. Ada ikatan alumni UI, ada ikatan alumni UGM, semua bisa masuk dalam perkumpulan ini. Termasuk perkumpulan dari masyarakat, katakanlah perkumpulan masyarakat Minang di Jakarta. Perkumpulan masyarakat Sumatera Selatan di Jakarta. Ini bisa berkumpul dalam satu kelompok untuk melakukan penukaran secara kolektif. Siapa saja yang bisa mengajukan permohonan untuk kolektif ini? Adalah anggota dari korporasi, anggota dari asosiasi, anggota dari perkumpulan tersebut minimal 17 orang. Dan masing-masing orang tadi dapat menyertakan juga koleganya minimal 17. Jadi katakanlah, jadi setiap anggota tersebut dapat mengajak atau memesan lebih daripada satu orang. Minimal tadi 17. Ya, sebagai contoh katakan untuk sebuah korporasi. Ada perusahaan A, pegawainya ada 17. Maka dia bisa mengajukan untuk 17 orang tersebut. Ditambah masing-masing orang tadi itu lebih daripada satu minimal 17 tadi. Clear. Kedua, misalkan tadi seperti perkumpulan tadi. Ada perkumpulan katakanlah masyarakat Sumatera Selatan di Jakarta. Ada katakanlah anggotanya 100, silakan bisa mengajukan 100. Boleh enggak lebih daripada 100? Boleh. Malah kita tetapkan minimal itu 17. Makin banyak makin bagus. Karena kita menginginkan makin banyak masyarakat mendapatkannya, kemudian makin banyak masyarakat mendapatkannya, dan makin banyak orang-orang yang memiliki uang peringatan kemerdekaan ini. Terakhir adalah kolektif oleh masyarakat. Oleh masyarakat ini adalah mereka yang tidak masuk dalam kelompok kementerian lembaga instansi, atau tidak masuk korporasi asosiasi perkumpulan. Nah masyarakat, ini kita juga berikan kesempatan mereka berhimpun bersama untuk mengajukan permohonan kolektif. Tetapi masyarakat ini apa? Masyarakat dalam satu lingkungan, katakanlah dalam satu RT, RT katakanlah di Cipinang, Cipinang Muara misalkan sederhana saja. Ingin menukarkan secara kolektif, dia bisa berhimpun melalui RT-nya atau melalui RW-nya. Syaratnya adalah minimal 17 orang. 17 orang. Mau 500 silakan. Mau 1000 silakan. Kita lakukan secara kolektif. Nah itulah kira-kira yang kita buka sekarang adalah penukaran secara kolektif. Di mana kita menggunakan threshold minimal 17. Kalau ditanya kenapa 17, ini kita hanya mengingatkan saja dalam rangka kita mensyukuri 17 Agustus dalam rangka hari kemerdekaan kita. Dan kita juga mempertimbangkan bahwa masyarakat dapat menghimpun anggotanya sebanyak 17. Kesimpulannya bahwa untuk penukaran kolektif ini kita buka sedemikian luas kepada seluruh elemen masyarakat yang kami sampaikan tadi. Kementerian lembaga instansi, korporasi, asosiasi, perkumpulan sama masyarakat. Dan tadi kami katakan masyarakat membeli kesempatan untuk memiliki lebih daripada satu. Kemudian apa syaratnya sekarang? Syaratnya seperti yang kami katakan kemarin bahwa satu orang atau satu orang yang harus memiliki KTP dan masing-masing orang yang memiliki KTP hanya berhak atas satu lembar. Satu lembar. Satu lembar. Jadi walaupun dia membawa koleganya 17, artinya dia hanya bisa mendapatkan 17 lembar yang diajukan. Kemudian tolompok yang mengajukan penukaran secara kolektif ini, syarat kedua adalah mengajukan permohonan yang berisi permohonan penukaran kepada Bank Indonesia. Nah dalam permohonan tersebut, di dalamnya ada juga pernyataan dan penunjukan PIC. Di mana tentunya yang kami sampaikan bahwa yang penukaran secara kolektif tadi pada waktu penukaran bukan semuanya akan datang ke sini, tidak. Tapi hanya satu orang yang akan mengambil uang itu di sini. Oleh karena itu nanti masing-masing kelompok tadi yang secara kolektif tadi akan menunjuk PIC-nya siapa. Dan PIC itulah yang nanti akan melakukan penukaran di Bank Indonesia. Dengan demikian konsep yang kami sampaikan tadilah sebanyak-banyaknya orang dapat melakukan penukaran, tapi sesedikit-dikitnya dalam konteks penerapan COVID itu datang ke Bank Indonesia untuk melakukan penukaran. Kemudian syarat kedua adalah tentunya semua pemesan, baik pegawainya maupun anggotanya atau anggota masyarakat itu adalah harus ada daftar pemesannya. Yang nanti akan kita siapkan nanti yang namanya beberapa format yang standar. Kemudian tentunya yang kita minta adalah kembali kepada dasar awal bahwa penukaran ini adalah satu KTP, satu lembar. Oleh karena itu harus menyertakan fotokopi KTP dan tentunya mencantumkan nomor KTP di permohonan tersebut. Itu kira-kira gambaran kebijakan kita untuk melakukan percepatan dan perluasan penukaran UPK ini kepada masyarakat yaitu secara kolektif. Jadi sekarang masyarakat ini bisa melakukan penukaran secara kolektif silahkan menggunakan apakah tadi kementerian atau korporasi ataupun masyarakat. Berikutnya adalah bagaimana mekanisme penukaran secara kolektif. Mekanismenya pertama adalah tentunya yang kami sampaikan tadi, masyarakat akan menukar dapat mengunduh seluruh form-form yang akan diisi, yang kita buat sesederhana mungkin dan tidak rumit dan sehingga masyarakat lebih mudah melakukan pemesanan kepada Indonesia. Secara penukaran tentunya adalah warga negara Indonesia memiliki kartu tanda penduduk KTP, minimal mewakili 17 orang dan 1 KTP untuk 1 lembar uang peringatan kemerdekaan. Bagaimana cara pemesannya? Setiap kelompok masyarakat tadi menunjuk pihak yang akan mewakili mereka untuk melakukan penukaran dan menerima UPK secara kolektif. Jadi yang saya katakan tadi, di dalam itu harus menunjuk satu PIC atau satu orang yang akan mewakili mereka untuk melakukan proses penukaran dan menerima UPK. Kemudian pihak yang ditunjuk tadi itu menyampaikan surat permohonan dan daftar pemesan secara kolektif dalam format Excel nanti, melalui email layanan penukaran kolektif sesuai di Bank Indonesia Pusat maupun di seluruh kantor Bank Indonesia yang dituju. Kemudian kami menyertakan daftar email yang dituju serta format surat permohonan. Dan daftar pemesanan kolektif yang akan dapat diunduh pada pintar BI Goe ID. Jadi masyarakat nanti dapat mengambil formulir permohonan pemesanan, kemudian setelah diisi, masyarakat dapat mengirimkannya menyampaikan melalui email. Kami sudah memberikan alamat email untuk permohonan kolektif ini, baik di kantor pusat maupun di seluruh kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Sebagai contoh seluruh kodenya sama, UPK 75 untuk Jakarta, UPK underscore Jakarta BI Goe ID. Kalau untuk katakanlah Cerebon, UPK 75 underscore Cerebon BI Goe ID. Jadi tergantung daerah masing-masing. Jadi nanti daftar email ini akan ada di aplikasi pintar. Berikutnya lagi adalah, itu mekanisme tadi, pihak yang ditunjuk, setelah pihak yang ditunjuk telah mengunduh dan menyampaikan permohonan kepada BI melalui email tadi, maka pihak yang ditunjuk tadi akan menerima notifikasi melalui email bahwa surat permohonan dan daftar pemesanan kolektif sudah diterima dan akan segera diproses. Itu yang kita memberikan notifikasi secara standar kepada seluruh pemesan. Kemudian pihak yang ditunjuk akan menerima konfirmasi dari Bank Indonesia tentang jadwal penukaran UPK 75 dalam bentuk bukti pemesanan melalui email. Jadi berdasarkan pemesanan yang sampaikan pada kami melalui email, oleh kami dilakukan verifikasi dan validasi, dan kemudian kami akan melakukan konfirmasi kepada pihak yang ditunjuk tadi, kapan kelompok tadi akan melakukan pengambilan uang penukaran, penukaran UPK tadi beserta bukti pemesanan melalui email. Jadi itulah beberapa proses-proses yang kami sampaikan. Nah pada saat penukaran, nanti pihak yang ditunjuk tentunya akan datang secara langsung ke lokasi yang telah ditetapkan, jamnya, kita akan tentukan jamnya berapa, di mana misalkan memang ngajukan Jakarta di Jakarta atau sesuai dengan daerah yang dituju tadi. Kemudian pihak yang ditunjuk wajib membawa apa saja? Tentunya bahwa tadi yang saya kampaikan, bahwa tadi yang bukti pemesanan dari kami yang kami sampaikan, bahwa fotokopi KTP, kemudian juga tentunya siapkan uang tunai, yang namanya penukaran, harus ada yang ditukar, jadi harus membawa uang tunai untuk ditukarkan dengan UPK ini. Kemudian tentunya di dalam proses penukaran di kantor perusat dan di kantor perwakilan Indonesia, seluruhnya agar tetap menjalankan protokol COVID-19. Namun yang lebih penting lagi, pada saat masyarakat, pihak yang ditunjuk telah menerima uang penukaran UPK ini, pada saat menyampaikan atau mendistribusikan kepada anggotanya, kami titip pesan agar protokol COVID-19 tetap dijalankan di kelompoknya masing-masing. Sehingga kita semua melaksanakan proses penukaran ini secara tepat, aman, dan sehat. Selanjutnya, perlu kami sampaikan tadi beberapa email, adres email yang kami sudah tetapkan kepada siap apa untuk menyampaikan permohonan penukaran ini. Seluruh form-form yang kami sampaikan dapat diunduh di aplikasi pintar, yang akan kita mulai buka mulai besok pagi tanggal 25 Agustus jam 7 pagi. Jadi permohonan penukaran secara kolektif sudah akan kita mulai besok pagi jam 7 dengan bisa melakukan mengunduh, mengupload semua formulir jam 7 pagi. Selanjutnya, kami sampaikan juga formulir-formulirnya apa saja yang diperlukan untuk proses penukaran ini. Sangat sederhana. Formulirnya hanya dua saja, yaitu formulir permohonan penukaran yang kami sudah siapkan seperti ini, yang dapat diunduh nanti, yang kita bagi menjadi dua, yaitu formulir permohonan untuk non-masyarakat maupun yang masyarakat. Di mana setiap permohonan ini, kita sudah siapkan standarnya, masyarakat tinggal mengunduh saja, tinggal mengisi saja. Yang penting adalah siapa yang menentangani surat ini. Tentunya yang menentangani adalah yang mengajukan permohonan, dan tentunya adalah dari instansi atau korporasi atau perkumpulan yang masing-masing, tertera di sana. Ya tentunya secara legal formal, kami meminta ada pihak tertentu yang memang menugaskan seseorang untuk melaksanakan penukaran. Kemudian di situ juga kita meminta adanya tentunya semacam sebuah pernyataan di sini dalamnya, yang berisi tentang bahwa untuk melakukan proses penukaran ini, kami telah menunjuk seseorang A dengan nomor-nomor KTP sekian dan sekian, yang mewakili mereka untuk melakukan penukaran secara kolektif tadi. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.